Preview Neraka Nah Masih ingat neraka Ada yang mau kesana Ya Jadi Kita pertama-tama kemarin sudah bahas tentang neraka Dan hari ini Lanjutannya Jadi hari ini lanjutannya Yaitu alam hewan Dan alam peta Jadi ada alam peta ini Adalah alam Hantu lapar Dan alam hewan yang bisa kita lihat Nah Kenapa Bante bahasnya Penderitaan terus Jadi ada yang komplain kemarin ya Kok penderitaan terus Bante Karena tanpa tahu penderitaan Nah kita juga gak tahu bagaimana rasanya Bersyukur Betul gak Kalau kita rasanya sekarang oh enak-enak Makan tinggal makan Tidur tinggal tidur Kita gak tahu apa yang harus dikerjakan Tapi kalau kita tahu bahwa Oh kita Kalau enggak Mempunyai Hidup yang baik Kita tidak Bersyukur Maka kita siap-siap untuk Menderita Kemarin di Trisakti Karena mereka semua orang ekonomi ya Jadi Bante kasih tahu mereka Bante kasih tahu mereka bilang Seandainya Mungkin disini masih banyak lebih kecil Tapi Ya contoh ya Seandainya kita semua disini Bante kasih pinjam Bante kasih pinjam Misalnya Angka 1M Oke Kan Setelah Anda dikasih masing-masing 1M Apa yang Anda akan lakukan Dengan 1M yang Anda punya Kalau Bante kasih gratis nih Kira-kira apa yang Anda lakukan Mungkin yang kecil-kecil Yang masih sekolah Langsung pikir Asik Akan beli Samsung Note 10 Bante Ya Bagi yang Anak-anak yang masih sekolah Karena dia pikir Kalau beli Samsung 10 Main Mobile Legends-nya Lebih lancar Mungkin kalau yang Agak tua Yang Mungkin usia 20-an Begitu dikasih uang segitu Mungkin akan pikir Wah Boleh beli perhiasan Beli tas yang bagus Dan seterusnya Mungkin bagian bapak-bapak Dikasih uang segitu Akan berpikir Oh Mau ganti mobil Ganti rumah Dan seterusnya Ya Jadi Dengan ada 1M ini Kita langsung berangan-angan Kita punya hidup langsung Berangan-angan Tapi Bante tanya Coba Kalau Anda kerja sendiri Sanggup gak dapat 1M Sanggup gak? UMR sekarang kita Jakarta Berapa? Contoh Berapa? 5 juta misalnya ya 4 koma sekian Taruhlah 5 5 juta Kalau 5 juta Dikali 1 tahun 12 kali Baru dapat berapa? 60 Berarti 10 tahun kerja baru 600 Mesti 20 tahun kerja Kurang lebih ya Baru dapat 1,2M Betul? Itu dengan catatan Gak boleh beli pulsa Gak boleh jajan di luar Ke kantor jalan kaki Baru dapat Kumpul 1M Nah jadi Dari sini Sangat susah 1M ini Kita bilang Seperti Kehidupan Anda Hari ini Untuk mendapatkan Tubuh kita Sebagai manusia Hari ini Sangat susah Seperti kita Mengumpulkan 1M yang tadi Jadi sayang Kalau dengan Kita sudah hidup Misalnya Kumpulinnya 20 tahun Terus kita Foya-foyakan Dalam 1 hari Habis Bisa habis gak? Kalau Anda Lagi retret meditasi Tahun kemarin Bante kasih kuis Dikasih uang 1 orang 5M Tulis apa yang Anda Mau beli Begitu Bante kumpul Malah 5M itu Lewat semua Ada langsung tulis Lamborghini 1 Langsung lewat ya Budgetnya gak cukup Itu Jadi disitu Bante melihat Keserakahan Orang ya Jadi kalau dalam retret Nah itu Bante kasih kerjaan Biar melihat Bagaimana sih Manusia itu punya serakah Dan apa yang Anda butuhkan Nah disitu Semua bisa kelihatan Jadi sama halnya Dengan kehidupan kita Sebagai manusia Yang sangat beruntung Ya jadi Untuk peta Mungkin yang tadi Yang kita lihat Salah satu Keunikan dari Makhluk peta ini Tadi disitu Dia bilang Dia bisa kemana-mana Nah Jadi kalau yang Anda Lihat nanti Misalnya di rumah Berarti ada hantu Wah itulah dia Jadi jangan takut Kalau misalnya ada hantu Tidak usah takut Karena apa Kalau kita tahu peta Berarti dia cuma butuh satu Yaitu Apa Makanan Makanannya apa Pelimpahan Jasa Dua film yang tadi Yang pertama tentang Yang mungkin kita bisa tahu Ulambana Sutra Atau Patidana Ya yang tadi Yang film yang pertama itu Bante kan ada gambar Ada mukanya Bante Bante itu adalah Bante Monggalana Dan yang Itu Jadi hantu kelaparan adalah Ibunya Jadi Bagaimana Ibu dari Bante Monggalana ini Suka berbuat buruk Kalau gak salah Dalam teks Dibilang suka makan telur Telur ikan Jadi selama hidup Dia suka makan telur ikan Akhirnya Karma buruk ini Membuat dia Lahir di alam Hantu lapar Nah jadi Kalau misalnya Kita suka yang Apa ya Memiliki Kecenderungan Kalau yang contoh tadi adalah Makan telur Peta banyak macam Ada yang kita bilang Setelah dia meninggal Lahir di alam peta Dia makannya Ada yang bilang Hanya makan kotoran Hanya makan ingus Darah Dan seterusnya Kenapa dibilang Rumah sakit Itu banyak Di rumah sakit itu banyak Karena di rumah sakit Banyak Darah Lebih kecenderungan Lebih sana Jadi kadang-kadang Orang-orang tua dulu Suka bilang Kalau kamu lagi Apa ya Ciong Jangan pergi ke tempat yang kotor Kenapa Di sana banyak hantu Ya Karena hantu ini Suka tempat yang Kotor Ya jadi Siapa yang Malas bersihin kamar Siap-siap ya Calon Suka-suka tempat kotor kan Ya kalau pagi-pagi Langsung ke sekolah Bangun Nggak cuci muka Langsung jalan Waduh Siap-siap dah Nah jadi ini alam peta Kenapa sih Bante Mereka lahir di alam Seperti ini Karena Mereka sendiri Kenapa mereka sendiri Mereka yang punya Keinginan Yang tidak ter Kontrol Tidak terbatasi Misalnya Kita ingin Tadi contoh Bante kasih contoh Karena sini masih banyak Anak yang masih muda Kita kasih contoh Mau HP Ya kan Sudah kasih HP Kurang nggak Kurang Update lagi Kurang nggak Terus Dan seterusnya Kalau nggak dikasih HP Sama orang tua Hah Nggak mau sekolah Nangis Nah itu Itu contoh Oke lah Kita bilang Nggak usah HP Bante Terlalu mahal Wifi dah sekarang Atau game Mungkin beberapa orang tua Kasih batas ke kalian Nggak boleh main game Main game cuma bisa Weekend Sabtu Minggu Akhirnya karena Sabtu Minggu Oh Jadi hari Minggu Nggak usah ke Wihara Mau main game di rumah Nah ini Jadi ini Ini yang membuatkan Kita sendiri Menderita Karena kita Mau dan Mau Jadi ini kita bilang Contoh nyata Yang bisa kita lihat Bagaimana Hantu lapar itu Bukan cuma di dalam Kita bilang Hantu lapar ini Cuma dalam teori Tetapi dalam Kehidupan kita Sehari-hari Ya kayak tadi Penyebab Addiction Atau Ketergantungan Ini adalah Satu-satunya Yang membuat Kita menderita Dalam ajaran Buddha Addiction Atau Kemelekatan Kita melekat Maka kita Menderita Mereka kasih contoh Mungkin sekarang Dalam Satu-dua jam Kedepan Anda nggak pegang HP Rasanya bagaimana Rasanya bagaimana Aduh rasanya Nanti Ada Siapa yang cari Saya gitu ya Betul nggak Ada fans Yang cari Nggak ya Pacar sudah Makan Belum ya Iya kan Kalau kayak Bante Dua-tiga jam Keluar Nanti cek Mungkin sudah ada Seratus chat Itu minta Apalah segala macam Itu addiction Jadi kadang-kadang Kita terikat Karena kita Gagal Melepas Dan itu Merupakan Penderitaan Ini penderitaan Yang pertama Di alam Peta Sebab dari Alam Peta Yang kedua Di alam Peta Selain Anda punya Fisik Nantinya Jadi jelek Kenapa Jadi jelek Karena nggak ada Makanan Bagaimana Dia punya Badan yang Bagus Betul nggak Coba kita Lihat Orang yang punya Badan bagus Makanannya harus Bagus nggak Harus Nah itu Yang kedua Karena Makanan nggak Bagus Akhirnya Kenapa Makhluk Di alam Peta Ini jelek Yang ketiga Mengalami Penderitaan Panas Dan dingin Mengalami Penderitaan Karena Tidak ada Makanan Ada satu Cerita Dimana Makhluk Di alam Peta Ini Menderita Menderita Karena apa Dia Pergi Ke alam Manusia Untuk cari Makanan Selama 12 tahun Dia cari Makanan Cuma Dapat Yang paling Berharga Cuma Satu 12 tahun Cari Makanan Cuma Dapat Satu Yang paling Berharga Dia simpan Yaitu Lendir Riak Itu yang Dia dapat Dia simpan Untuk Dia Makan Jadi kita Bayangkan Makhluk Peta itu Begitu Banyak Jadi Mereka Berebut Makanan Ini Makanya Dalam Tradisi Mahayana Biasa Mereka Ada acara Coko Atau Rampas Jadi Makanan Itu Dibuang Bukan Makanannya Dibuang Buang Tetapi Divisualisasi Bagaimana Makhluk Peta ini Bisa Makan Nah Itu Ya Oke Dan Berikutnya Alam Yang kita Bisa Lihat Alam Hewan Nah Ini Bantekasih Dari Yang Gampang Dulu Ya Hewan Yang kita Bisa Lihat Mengalami Penderitaan Yang pertama Eksploitasi Mereka Dieksploitasi Disiksa Untuk Membuat Orang lain Menjadi Senang Nah Jadi Ini Penderitaan Alam Hewan Yang pertama Dimana Dia Dieksploitasi Untuk Kita Eksploitasi Berupa Sirkus Dan Yang kedua Ada Enggak Hewan Yang punya Baju Ada Enggak Hah Ada ya Sekarang Ya Ada Bahkan Mobilnya Lebih bagus Dari Mobil Bante Dulu Bante Pernah Pergi Di Wihara Erdi Di Sebelahnya Pet Shop Jadi Bante Pergi Terus Datang Anjing Mungkin Yang Pom Anjing Kecil Ya Pake Baju Lengkap Dengan Tiga Suster Naiknya Alphard Lagi Nah Jadi Mau pergi Salon Katanya Anjing Ya Hebat Enggak Nah Itu Ya Terus Tapi Apakah Dia Bahagia Coba Kita Pikir Ulang Apakah Dia Bahagia Dengan Kondisi Salon Bahagia Enggak Kita Kira Coba Pikir Dulu Mungkin Kita Pikir Bahagia Betul Enggak Dia Jadi Wangi Ya Jadi Cakep Gitu Ya Tetapi Kita Pikir Ulang Misalnya Yang Tadi Anjing Anjing Itu Normal Enggak Sih Untuk Mandi Suka Air Enggak Dia Kita Kira Hah Normal Enggak Anjing Atau Kucing Disiram Air Bagaimana Reaksinya Biasa Enggak Suka Menderita Jadi Terkadang Apa yang Kita Pikir Berbeda Dengan Apa yang Mereka Butuhkan Ya Apa yang Mereka Butuh Itu Beda Dengan Apa yang Kita Pikir Mungkin Kita Pikir Oh Biar Enggak Jorok Dia Di rumah Saya Dibawa Ke salon Biar Wangi Biar Anak Saya Enggak Alergi Bawa Dia Ke Salon Padahal Si Anjing Misalnya Enggak Cocok Untuk Kesana Yang Kedua Mungkin Apa yang Kita Suka Kita Kasih Dia Juga Misalnya Coklat Atau Waffer Kita Kasih Kita Makan Kadang-kadang Kita Kasih Dia Dia Makan Enggak Makan Tapi Setelah Makan Dia Bisa Sakit Nah Ini Jadi Ini Ada Perbedaan Berikutnya Penderitaan Alam Hewan Berikutnya Mereka Itu Bodo Banda Sudah Pernah Cerita Ini Sekilas Bodo Misalnya Anjing Ini Haus Kita Kasih Air Minum Misalnya Merek Aqua Dia Minum Minum Air Di Kamar Mandi Minum Air Bekas Cuci Piring Kalau Lagi Haus Minum Berarti Dia Gak Bisa Pilih Kalau Dia Haus Dia Mau Minum Air Dari Botol Gak Bisa Kan Gak Bisa Ini Kebodohan Dari Hewan Berikutnya Hewan Tidak Memiliki Jasmani Yang Lengkap Seperti Kita Yang Fungsinya Baik Misalnya Ada Hewan Tertentu Punya Tangan Tetapi Apakah Dia Bisa Misalnya Kayak Pake Baju Sendiri Belum Tentu Bisa Walaupun Dia Punya Tangan Banyak Hewan Yang Menggunakan Hanya Satu Misalnya Sapi Semuanya Dia Pake Mulut Itu Aja Dia Gak Bisa Menggunakan Fungsi Badan Dia Dengan Sebaik Kita Dan Hewan Selalu Mengalami Siksaan Panas Atau Dingin Belum Siksaan Ketika Dia Kerja Misalnya Kerbau Dia Kerja Dan Dia Harus Dipukul Kuda Dan Seterusnya Ada Hewan Tertentu Yang Penuh Dengan Ketakutan Takut Akan Apa Bante Takut Akan Dimangsa Ya Takut 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 Beberapa Hewan Mereka Sangat Menderita Karena Mereka Harus Terpisah Dengan Apa Yang Dia Cintai Apa Yang Dia Cintai Dia Harus Terpisah Misalnya Hewan Yang Mungkin Anda Lihat Di Pet shop Kan Anda Beli Anaknya Kan Mamanya Nangis Gak Kira Kira Coba Pikir Dulu Mamanya Nangis Gak Kalau Saya Beli Anaknya Atau Anda Lihat Hamster Wih Lucu Nih Hamster Tikus Gak Ngerti Ambil Aja Bawa Pulang Beli Kira Kira Mamanya Menderita Gak Menderita Anda Aja Kalau Bante Bilang Coba Anak Cewek Atau Cowok Jadi Sama Nera Sama Meci Gak Ada Yang Mau Kasih Cuma Pinjam Dua Minggu Apalagi Ini Seumur Hidup Kan Anda Bawa Pulang Seumur Hidup Misalnya Anda Beli Bawa Pulang Seumur Hidup Gak Bilang Sama Toko Pinjam Dua Minggu Besok Dibalikin Gak Nah Ini Adalah Penderitaan Di Alam Hewan Disini Bante Gak Mau Ajak Anda Untuk Vegetarian Gak Tetapi Disini Kita Tahu Bahwa Hidup Kita Setiap Hari Ternyata Ditopang Oleh Penderitaan Makhluk Lain Oleh karena Itu Kalau Kita Punya Hidup Sekarang Misalnya Contoh Kita Makan Daging Bakti Secara Gak Langsung Kita Sudah Membunuh Gak Sudah Membunuh Dan Ternyata Dalam Hidup Kita Kita Gak Isi Dengan Kebajikan Bagaimana Minus Atau Plus Saldonya Minus Atau Plus Minus Ya kan Bantai Kasih Contoh Setiap Hari Kita Makan Misalnya Satu Ekor Ikan Yang Gampang Dihitung Kan Satu Ekor Ikan Satu Hari Satu Ini Gak Bantai Hidup Ikan Teri Satu Hari Satu Ikan Kembung Misalnya Dalam Satu Tahun Berapa Banyak Ikan Yang Mati Buat Kita 365 Sampai Dengan Umur Kita Sekarang Misalnya Bantai Umur 33 Nah Itu Berapa Ratus Ribu Sudah Ya kan Berapa Puluh Ribu Buat Kita Itu Baru Ikan Belum Ayam Dan Kawan Kawan Ya Nah Makanya Kalau Hidup Kita Kita Cuman Apa Ya Lewat Begitu Aja Sayang Gak Sih Mereka Sudah Kita Makan Terus Kita Gak Bikin Apa-apa Dalam Hidup Kita Dan Yang Kedua Ini Perenungan Kita Pertama Bahwa Untuk Menopang Hidup Kita Ternyata Butuh Pengorbanan Dari Makhluk Lain Yang Kedua Kita Pun Bisa Enggak Untuk Menjadi Salah Satu Dari Yang Kita Makan Selama Anda Masih Berada Dalam Enam Alam Samsara Selama Itu Juga Kita Akan Berganti Tempat Termasuk Nanti Kita Akan Bahas Next Pertemuan Mungkin Alam Manusia Dan Dewa Selama Kita Masih Di Enam Alam Ini Kita Masih Menderita Satu Saat Kita Sekarang Manusia Mungkin Anda Rajin Berbuat Baik Anda Bisa Ke Alam Surga Setelah Anda Masa Waktu Anda Di Alam Surga Habis Turun Lagi Ke Alam Alam Seperti Ini Bante Pernah Cerita Dulu Tentang Bante Sariputa Yang Melihat Satu Keluarga Lagi Makan Ada Yang Lagi Makan Jadi Ada Papa Mama Anak Ada Anjing Ada Ikan Ikan goreng Jadi Ikan goreng Yang lagi di meja Lagi dimakan Sama si papa Anjing Anjing Disamping Lagi Gonggong Mau Minta Ikan Nah Si mama Lagi Gendong Bayi Tau Enggak Kisah Mereka Sebelumnya Ikan Adalah Si Papa Dari Lagi Yang Makan Oke Ini Papa Misalnya Ikan Adalah Papa Dari Yang Lagi Makan Karena Kehidupan Lampau Dia ingat Sebelum Meninggal Ikan Gua Di kolam Belum Nekasi Makan Akhirnya Pikiran Terakhir Membuat Dia lahir Di alam Ikan Ini Anjing Adalah Mama Atau Istri Dari Si Ikan Terus Bayi Yang Lagi Degendong Adalah Selingkuhan Yang Dibunuh Sama Yang Lagi Makan Selingkuhan Istri Ya Dibunuh Sama Yang Lagi Makan Kumpul Lagi Jadi Satu Mau Nggak Kita Kayak Begitu Terus Kita Disini Cuma Ganti Peran Dalam Setiap Kehidupan Kita Ganti Peran Ini Bukan Bante Takutin Anda Tapi Bante Harus Takutin Diri Bante Sendiri Ada Cerita Juga Di Nepal Satu Biara Kalau Di Nepal Kemarin Bante Baru Pulang Di Nepal Mungkin Anak-anak Yang SMP Kita Bisa Bikin Tur Ke Nepal Biar Anda Tahu Bagaimana Susahnya Disana Disana Yang Bante Pergi Sekolah Bikuni Daerah Asal Dari Anak-anak Ini Daerah Humla Yang Bikuni Yang Mungkin Kalian Sudah Dapat Di Grup Untuk Datang Ke Katmandu Sekolah Mereka Harus Jalan Kaki Dari Kampung Dia Dua Hari Naik 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 Helikopter Baru Naik Bus Satu Malam Baru Sampai Di Katmandu Kenapa Bante Harus Ke Katmandu Kalau Di Kampung Misalnya Kan Ini gunung Himalaya Katmandu Disini Gunung Tinggi Mereka Ada Di Sebelah Sini Disini Salju Gak Ada Apa-apa Hidup Hanya Untuk Empat Bulan Untuk Apa Panen Setelah Panen Musim Panas Gak Ada Air Gak Tumbuhan Gak Tumbuh Mereka Gak Bisa Hidup Akhirnya Mau gak Mau Anak Anak Yang Ada Disini Dikirim Ke Katmandu Ke Wihara Untuk Sekolah Kasian Mungkin Kayak tadi Yang kita Lihat Yang Babi Gitu Ya Dia Dipisa Sama Anak Tapi Gak Bisa Apa-apa Bante Lihat Sendiri Dua Cewek Dua Cowok Diantar Sama Papa Ke Wihara Terus Papanya Mohon-mohon Sama Kepala Sekolah Kepada Bante Di Wihara Untuk Bilang Tolong Terima Anak Saya Tolong Padahal Di Wihara Sudah Penuh Sudah Gak Bisa Terima Anak Papanya Bawa Anak Tolong Diterima Di Sekolah Karena Ya Kalau Dia bawa Pulang Lagi Mau Jadi Apa Anak Besar Dan Anak Anak Sendiri Begitu Masuk Di Wihara Lihat Senang Karena Apa Di Wihara Dia bisa dapat Belajar Makan Dapat Baju Kalau Di Rumah Belum Tentu Dapat Makan Satu Hari Satu Kali Belum Tentu Nah Makanya Mungkin Yang Ya Siapa Mau pergi Ke Nepal Lihat Langsung Boleh Ya Baru Pisau Cukur Bante Kemarin Sempat Foto Pisau Cukur Pisau Cukur Kalau Normal Kami Sekali Cukur Pisau Buang Mereka Satu Pisau Sampai Berapa Kepala Sampai Tumpul Baru Diganti Nah Itu Benar Benar Kasian Ini Pisau Cukur Makanya Kemarin Habis Katina Ada Yang Bawa Datang Barang Barang Pindah Pata Kemarin Pas Bante Pergi Bante Bawa Lagi Pisau Cukur Semua Dibawa Kesana Karena Kasian Nah Jadi Bante Kembali Kita Disini Hanya Berganti Peran Sekarang Kehidupan Kita Enak Belum Tentu Nantinya Enak Untuk Membuat Hidup Anda Nyaman Selamanya Kita Butuh Kebajikan Kalau Tidak Kita Siap Siap Menderita Di Tempat Tempat Tadi Nah Oleh Karena Itu Bagi Kita Yang Masih Makan Daging Mungkin Sebelum Kita Makan Kita Berniat Dan Bertekad Terus Kita Doakan Mereka Ya Saya Makan Karena Kondisi Ya Saya Harus Makan Tetapi Semoga Kebajikan Yang Saya Perbuat Membuat Kamu Yang Lagi Dimakan Ini Berbahagia Itu Minimal Dan Kita Ada Tekad Kita Mau Berbuat Baik Lebih Banyak Buat Diri Kita Sendiri Yang Kita Makan Dan Semua Makhluk Terima 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 kasih.